Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi menang di Jakarta kali ini, maka Pak Jokowi menghancurkan empat teori kemenangan dan kekalahan dalam pilkada. Empat teori itu mengatakan bahwa yang paling banyak uangnya menang. Pak Paujibowo jauh lebih banyak uangnya. Yang kedua, yang didukung partai paling besar akan menang. Pak Paujibowo itu mengumpulkan puluhan persen. Pak Jokowi cuma 15,7 persen waktu itu. Waktu itu syarat maju di pilkada cuma 15 persen, bukan 20 persen. Lalu kemudian yang ketiga, saya bilang bahwa incumbent petahana yang punya segala sesuatu biasanya menang. Dan yang keempat, orang ganteng biasanya menang. Waktu itu saya bilang begitu dan dianggap bercanda, sekarang gak tahu bercanda apa enggak. Nah keempat-empatnya itu gagal teorinya di Jakarta. Artinya sebetulnya orang yang pernah membuktikan bahwa uang yang berkumpul, kekuasaan yang berkumpul, apa-apa yang berkumpul, bisa kalah. Tapi dulu yang bersangkutan kebagian menang, sekarang kelihatannya kebagian kalah. Cuma beda aja posisinya. Terima kasih. Terima kasih.